Pemirsa Roky Gerung merasa ada yang janggal dalam pemeriksaannya terkait kasus yang dialaminya soal kitab suci fiksi. Sebab dalam kasus itu terjadi pada tahun lalu, tapi baru dilaporkan di tahun politik ini oleh pelapor yang melihat pernyataannya dari media sosial Youtube. Publik rasanya apa? Saya ikuti aja perasaan publik tuh, politis atau tidak itu. Itu aja ya!